Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi bertemu di perkuliahan Kelas sedimentologi Dan strategi Di minggu ketiga Di minggu ketiga ini Kita akan coba membahas mengenai Mekanisme arus raksi Struktur sedimen dan arus turbidit Tanpa berpanjang lebar Kita mulai Dari pembahasan yang pertama Sebelum kita lebih lanjut Membahas bagaimana arus raksi Struktur sedimen maupun Arus Turbulent atau turbidit Nah ini kita perlu Melihat kembali Di pertemuan sebelumnya bagaimana Proses arus transport Di sedimentasi Berdasarkan aliran fluida Kita akan dapatkan dua jenis yaitu Aliran laminar Jadi semua molekul Dengan Pergerakan air Atau fluida Ini bergerak secara paralel Antara Setiap molekul tersebut Dengan Transport Apa? Arah dari transportnya Pada fluida yang heterogen Biasanya tidak ada Percampuran Selama aliran laminar ini Kemudian Kemudian kalau turbulent Ini dia akan bergerak secara Apa? Bergerak dengan berbagai macam arah Tetapi Ada batasan dari pergerakannya Mengikuti dari direksi atau arah dari transport Fluida yang heterogen Biasanya akan bercampur Ketika atau selama Di aliran turbulent ini Dan ini adalah Bagaimana Heal-Store diagram Menjelaskan Ukuran butir Berhubungan langsung dengan Kecepatan aliran Jadi disini Mineral clay Ini biasanya Sifatnya dia akan Kohesif Dan Ketika dia Terdeposit Atau terendakan Biasanya dia akan Berikatan Antarsesamanya Dan akan sulit Untuk bisa dimasuki oleh Mineral yang lain Atau partikel atau grain yang lain Dan ini bagaimana proses Transportasi pada partikel Di fluida Kita bisa lihat Bagaimana Prosesnya terdapat Ada tiga fase Dimana rolling ini Biasanya akan mengikuti Dari pecahan Dia bergerak secara Melingkar Atau menggelinding Sepanjang dari Tepi Atau batas Dasar dari Fluida Kemudian Biasanya tanpa Adanya Kontak Dengan Bidang perlapisan Kemudian Ada juga Saltasi Jadi Saltasi ini Biasanya Dia akan Diikuti Dengan pergerakan Yang relatif Sedikit melompat Jadi Dia kadang Menggelinding Kemudian Ketika ada Arus deras Dia akan Mengikuti sedikit Untuk melompat Kemudian Berpindah secara Rolling lagi Kembali melompat Kemudian Yang terakhir Adalah suspensi Biasanya Dia mengapung Dan Untuk kasus Suspensi ini Hanya partikel Berukuran halus Dan memiliki Densitas rendah Saja Yang dapat Mengalami proses Suspensi Jadi 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 Kecepatan Pengendapan Dari Sebuah Partikel Atau Partikel-partikel Di dalam Fluida Ini sangat Bergantung Kepada Yang pertama Adalah Ukuran Dari partikel Jelas Ketika ukurannya Besar Maka Dia kemungkinan Gak akan Mungkin Bisa Saltasi Atau Gak akan Mungkin Dia bisa Suspended Disini Kemudian Fluid Velocity Kecepatan Dari Alirannya Aliran Laminar Maupun Aliran Turbulen Pasti Akan Menghasilkan Pengendapan Yang Berbeda Kemudian Juga Perbedaan Densitas Antara Fluida Dengan Partikel Kalau Seandainya Perbedaannya Signifikan Maka Kemungkinan Akan Banyak Sekali Yang Berada Di Bagian Bawah Atau Dasar Dari Fluida Tersebut Tetapi Kalau Perbedaannya Sedikit Biasanya Dia akan Mengalami Proses Yang kita Sebut Sebagai Floating Atau Suspended Disini Dan Satu Hal Kadang Juga Berpengaruh Bagaimana Bentuk Dari Partikel Ketika Partikel Tersebut Masih Berbentuk Menyudut Biasanya Kan Pergerakannya Jadi Terbatas Sehingga Proses Pengendapannya Juga Terbatas Disitu Sedangkan Dibandingkan Dengan Yang Apa Namanya Yang Membundar Biasanya Dia akan Pergerakannya Lebih Luasa Disini Kemudian Kalau kita Ingat Juga Kita Mengenal Yang Namanya Hukum Stock Dimana Hukum Stock Ini Menjelaskan Bagaimana Proses Kaitannya Antara Densitas Partikel Densitas Fluida Selisih Antara Keduanya Berhubungan Langsung Dengan Kecepatan Pengendapan Ada Kaitannya Juga Rat Kaitannya Dengan Percepatan Gravitasi Kemudian Juga Ada Diameter Dari Partikelnya Serta Yang Tidak Kalah Lupa Bagaimana Viskositas Dinamisnya Atau Kekentalan Dinamis Jadi Secara Umum Kalau Kita Ketemu Pecahan Dengan Diameter Yang Lebih Besar Biasanya Dia Akan Menghasilkan Velocity Yang Lebih Besar Untuk Terendapkan Jadi Kalau Energinya Rendah Biasanya Dia Tidak Akan Mengendapkan Sedimen Sedimen Yang Berukuran Besar Atau Kalau Sedangnya Yang Kelasnya Diameter Lebih Kecil Biasanya Maka Dia Akan Mengalami Proses Yang Kita Kenal Sebagai Suspensi Disini Jadi Apa Hubungannya Antara Ukuran Apa Bentuk Partikel Jadi Ini Seperti Yang Tadi Saya Bilang Dia Akan Mempengaruhi Proses Yang Namanya Efek Pemindahan Dari Si Kelasnya Itu Atau Pecahan Atau Bisa Juga Berhubungan Dengan Mineral Mika Yang Berada Di Atas Dari Mineral Kuarsa Atau Beberapa Mineral Lainnya Yang Memiliki Masa Yang Equivalent Jadi Dengan Adanya Perbedaan Bentuk Dari Partikel Maka Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Komposisi Atau Proses Sedimentasi Itu Terjadi Yang Gak Kala Penting Adalah Adanya Pengaruh Terhadap Viskositas Dan Densitas Dari Fluida Dimana Pengaruh Dari Viskositas Densitas Ini Ketika Kita Hanya Berhadapan Dengan Udara Maka Ukuran Butir Yang Dihasilkan Biasanya Lebih Fine Atau Lebih Halus Sedangkan Ketika Air Yang Memindahkan Maka Ukuran Butir Bisa Sampai Yang Berukuran Sangat Besar Kalau Mengindahkan Skala Windward Nah Ini Apalagi Pak Kok Ada Graded Bedding Nah Graded Bedding Ini Adalah Salah Satu Struktur Sedimen Yang Paling Sering Kita Temukan Jadi Pertanyaannya Adalah Apa Bedanya Normal Grading Versus Reverse Grading Serta Finding Upward Versus Scorsening Upward Jadi Secara Umum Yang Namanya Normal And Reverse Grading Ini Kita Berbicaranya Bukan Dalam Skala Rentang Tapi Kita Berbicara Dalam Skala Bed Atau Lapisan Jadi Yang Yang Normal Normal And Reverse Ini Kita Tidak Berbicara Dalam Scale Up Di Sini Dia Hanya Berbicara Dalam Satu Lapisan Saja Dimana Yang Namanya Normal Grading Maka Kita Akan Mengenal Bahwa Yang Partikel Atau Ukuran Butirnya Lebih Kasar Atau Lebih Besar Biasanya Akan Diendapkan Terlebih Dahulu Karena Proses Yang Tadi Kita Kenal Sebagai Transportasi Sedimen Kita Mengenal Bahwa Sedimen Sedimen Halus Akan Terendapkan Melalui Suspensi Kita Tahu Kecepatan Suspensi Sangat Rendah Pastinya Suspended Akan Diendapkan Paling Atas Dibandingkan Yang Butiran Yang Jauh Lebih Besar Nah Sekarang Ketika Ada Fase Reverse Grading Berarti Ada Sesuatu Yang Berbeda Di Suatu Proses Transportasi Sedimen Disini Bisa Jadi Memang Ada Proses Dimana Memang Arusnya Tenang Menyebabkan Banyak Sekali Adanya Pengendapan Sedimen Sedimen Halus Kemudian Tiba-tiba Berubah Aliran Dari Fluidanya Sehingga Menyebabkan Beberapa Butiran Butiran Kasar Itu Jadi Terendapkan Di Setelahnya Nah Itu Perbedaan Antara Normal Grading Dengan Reverse Grading Sekarang Bedanya Apa Pak Yang Namanya Finding Upward Sama Corsening Upward Nah Disini Kita Berbicara Tidak Di Skala Bedding Tapi Kita Berbicara Dari Skala Yang Namanya Stepping Up Disana Dari Dalam Beberapa Bedding Ini Kita Akan Mengenal Beberapa Bedding Yang Dikumpulkan Ini Akan Membuat Semacam Apola Dimana Kita Mengenal Yang Namanya Finding and Corsening Kalau Finding Berarti Stacking Atau Stacking Stacking Dari Pengendapan Kita Dalam Satu Bedding Langsung Ada Perubahan Seperti Normal Grading Bukan Tapi Dia Stacking Stacking Yang Menyebabkan Bahwa Dalam Satu Stacking Itu Bisa Terjadi Ukuran Butir Yang Sama Tapi Menuju Ke Atas Dia Akan Menghalus Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Finding Upward Tapi Ada Juga Kebalikannya Jadi Kalau Seandainya Kita Mengetahui Bahwa Lapisan Atas Lebih Kasar Dibandingkan Yang Bawahnya Yaitu Kita Kenal Sebagai Corsening Upward Nah Kadang-kadang Kita Mengenal Istilah Tining Upward Atau Tickening Upward Itu Menandakan Bahwa Semakin Ke Atas Dia Semakin Menebal Atau Semakin Ke Atas Semakin Menipis Kadang-kadang Kita Mengenal Istilah Bukan Upward Tapi Downward Sebenarnya Sama Saja Hanya Itu Istilah Istilah Yang Dipakai Untuk Pengendapan Sedimen Jadi Kalau Dibilang Finding Upward Itu Lawannya Corsening Downward Jadi Sebenarnya Ini Hanya Penggunaan Kata Atau Terminologi Antara Upward Dan Downward Saja Untuk Membedakan Fase Tersebut Padahal Sebenarnya Secara Pengendapan Sama Saja Jadi Menurut Nicole Tahun 2009 Jadi Yang Namanya Pengendapan Normal Ini Adalah Akan Meninggalkan Pattern Yang Umum Diamati Dan Dapat Dihasilkan Dari Partikel Yang Terendapkan Baik Itu Suspensi Atau Konsekuensi Dari Penurunan Kekuatan Aliran Sepanjang Perubahan Waktu Jadi Yang Namanya Normal Grading Itu Tadi Banyak Sekali Ininya Apa Faktornya Tapi Yang Pasti Dimana Suspensi Pasti Akan Mengendapkan Lebih Belakangan Dibandingkan Yang Saltasi Ataupun Rolling Ataupun Sliding Disini Jadi Graded Bading Ini Bisa Juga Berasal Dari Beberapa Hasil Bisa Karena Aliran Sungai Atau Pengaruh Dari Setting Dari Top Delta Atau Bisa Juga Berasal Dari Continental Self Yang Ada Badai Di Continental Self Atau Bisa Karena Aliran Turbide Contohnya Seperti Ini Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Produk Yang Kita Kenal Sebagai Normal Bading Atau Kita Mengenal Sebagai Finding Upboard Dimana Bagian Bawahnya Ini Adalah Bagian Bagian Dengan Ukuran Butir Yang Sangat Besar Dibandingkan Dengan Bagian Atas Yang Relatif Lebih Halus Ini Merupakan Hasil Dari Pengendapan Untuk Konglomeratik Sub Canyon Jadi Bagian Dari Tepian Kontinen Atau Tepian Pantai Yang Berbentuk Sloping Disitu Nah Inilah Produknya Jadi Yang Bagian Atas Pasti Itu Sedimen Sedimen Hasil Dari Suspensi Sedangkan Ini Bisa Jadi Karena Aliran Yang Lebih Kuat Sehingga Menggerakkan Beberapa Partikel Yang Lebih Kasar Dan Ini Adalah Dari Sungai Nah Kita Bisa Bisa Ketahui Bahwa Aliran Di Sungai Pasti Lebih Lemah Dibandingkan Yang Di Laut Sehingga Kita Bisa Melihat Perbedaannya Disini Memang Untuk Yang Deposit Dari Atau Endapan Dari Sungai Akan Memiliki Beberapa Endapan Kasar Yang Lebih Kecil Dibandingkan Yang Kita Ketemukan Di Sub Canyon Jadi Secara Umum Bedform Adalah Bentukan Morfologi Yang Terbentuk Akibat Interaksi Antara Aliran Dengan Sedimen Yang Terlepas Kohesinya Di Lapisan Nah Itulah Yang Kita Kenal Sebagai Bedform Jadi Salah Satu Produknya Yaitu Adalah Riak Dan Gumuk Atau Duns Yang Merupakan Dari Bentukan Akibat Dari Aliran Dan Formasi Dari Si Bedform Yang Terbentuk Secara Layering Atau Perlapisan Dan Beberapa Struktur Dengan Sedimen Yang Dapat Terpreserve Di Dalam Strata Atau Di Dalam Perlapisan Perlapisannya Nah Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Kalau Kita Mau Mengetahui Dia Ini Adalah Ripple Kita Bisa Ngelihat Bahwa Disini Akan Berpegat Terkait Dari Aliran Fluida Di Atas Dari Si Permukaan Yang Pertama Adalah Freestream Dimana Freestream Ini Jadi Flownya Tidak Tidak Berpengaruh Terhadap Boundary Effect Kemudian Ada Juga Pengaruh Dari Boundary Layer Dimana Boundary Layer Ini Jadi Faktor Velocity Akan Berkurang Karena Pengaruh Dari Friction Dengan Bad Terakhir Adalah Viscose Sublayer Dimana Ini Merupakan Area Atau Region Dari Turbulence Yang Tereduksi Dengan Ukuran Atau Tebal Suppliernya Kurang Dari 1mm Dengan Tipikal Dari Pengendapannya Adalah Roring Atau Saltasi Kemudian Ketebalan Dari Viscose Supplier Ini Merupakan Fungsi Dari Kecepatan Aliran Yang Hubungannya Adalah Berbanding Terbalik Kemudian Adalah Ukuran Dari Butir Serta Yang Terakhir Adalah Tidak Terpengaruh Terhadap Kedalaman Dari Aliran Kemudian Kita Juga Tahu Bahwa Disini Ada Roh Roh Boundary Jadi Roh Ini Ini Akan Terjadi Ketika Ukuran Partikel Lebih Besar Dari Fiscal Supplier Nah Ini Contoh Dari Ripple Kita Akan Mengetahui Bahwa Ripple Ini Adalah Produk Dari Aliran Fluida Di Kedalamannya Bukan Di Dasarnya Tapi Kedalamannya Jadi Riak Riak Ini Merupakan Jejak Dari Aliran Hasil Dari Aliran Di Di Bawah Permukaan Maksud Saya Bukan Bawah Permukaan Tetapi Di Di Dalam Dari Flownya Itu Bukan Di Bagian Atas Dari Flownya Tetapi Di Bagian Dalam Dari Si Flow Itu Jadi Makanya Jejak Jejak Dari Si Ripple Ini Akan Menunjukkan Bahwa Disini Ada Current Atau Arah Dari Current Yang Terjadi Pada Masa Itu Itulah Untuk Struktur Ripple Jadi Secara Umum Jadi Partikel Partikel Ini Akan Terbawa Oleh Aliran Sampai Pada Titik Separasi Dia Akan Jatuh Kedalam Titik Attachment Nah Disini Dia Akan Terendapkan Di Attachment Point Nah Pada Separation Bubble Ini Akan Terjadi Ekspansi Aliran Yang Akan Menghasilkan Terjadinya Penambahan Tekanan Ini Pengaruh Dari Bernoulli Karena Kita Tahu Bahwa Dari Bernoulli Ketika Dia Apa Namanya Mengalami Apa Mengalami Perbesaran Dari Si Apa Pengecilan Dari Si Ini Dari Si Luasan Area Maka Pengaruh Dari Pressure Pasti Akan Meningkat Disitu Dan Laju Sedimentasi Atau Laju Transportasi Sedimen Ini Akan Berkurang Yang Menyebabkan Disinilah Proses Yang Kita Kenal Sebagai Deposisi Atau Adanya Aliran Terbalik Nah Dalam Fungsi Trove Kita Akan Mengetahui Bahwa Trove Ini Merupakan Fungsi Waktu Dan Kecepatan Jadi Semakin Lama Dan Makin Kencang Akan Membentuk Fungsi Fungsi Lingoid Nah Seperti Apa Lingoid Nah Ini Lingoid Seperti Ini Jadi Awalnya Dia Akan Ini Strike Kemudian Mulai Tersinusoidal Disini Dan Makin Lama Dan Makin Cepat Dari Si Aliran Maka Dia Akan Bentuk Seperti Isolated Seperti Ini Dan Kita Akan Tahu Bahwa Climbing Ripples Ini Tambahan Dari Sedimen Yang Berasal Dari Current Atau Arus Yang Pergerakannya Searah Dengan Ripple Nah Grain Disini Harus Kecil Kenapa Karena Kalau Besar Dia Akan Mengerosi Dari Bed Dan Membuat Turbulensinya Akan Menyebabkan Mixing Disini Sehingga Akan Mencegah Dari Separasi Aliran Skala Kecil Nah Sekarang Pertanyaannya Perbedanya Apa sih Sama Dune Atau Gumuk Jadi Kita Bisa Tahu Perbedaan Antara Dune Dan Ripple Jadi Kita Akan Mengetahui Bahwa Yang Namanya Panjang Gelombang Ini Kita Akan Dapatkan Untuk Dune Itu Adalah Yang Panjang Gelombang Itu Lebih Panjang Sedangkan Untuk Ripple Biasanya Dia Panjang Gelombang Jauh Lebih Pendek Dibandingkan Yang Dune Kemudian Yang Perbedaan Berikutnya Ini Kita Dapatkan Dari Ketinggian Dari Bedform Atau Ketebalan Dari Bedform Jadi Ketebalan Dari Bedform Maka Disini Akan Ada Batas Yang Jelas Jadi Ketika Ripple Itu Biasanya Akan Terbentuk Seperti Laminasi Jadi Tipis Tipis Bentuk Ripple Jarang Sekali Yang Ripple Itu Tebal Paling Tebal Pun Cuman Satu Senti Tapi Kalau Yang Namanya Sub Aqueous Dune Ini Kita Akan Dapatkan Ketebalannya Bisa Mencapai Sepuluh Meter Nah Jadi Kenapa Kalau Bisa Berbeda Jadi Secara Umum Yang Namanya Dune Ini Ini Pasti Akan Memiliki Ukuran Struktur Yang Berbeda Yang Selanjutnya Adalah Adanya Perbedaan Ukuran Butir Serta Adanya Hydrodynamic Distinction Oke Kita Coba Bahas Satu Persatu Nah Disini Kita Bisa Tahu Bahwa Adanya Limitasi Dari Ukuran Butir Itu Akan Meningkat Disana Kemudian Endapan Yang Suspended Ini Akan Ter Kompres Kemudian Juga Adanya Turbulensi Di Dalam Aliran Menyebabkan Adanya Flow Spiration Tidak Muncul Disana Kemudian Ketika Ada Flow Sustainability Maka Gumuk Ini Harus Pindah Gitu Biar Alirannya Tetap Terjaga Maka Dia Ada Proses Yang Namanya Proses Migrasi Yang Umum Biasanya Kita Akan Ketemu Beberapa Dune Hasil Dari Endapan River Channel Atau Di Delta Atau Di Bagian Estuarine Atau Di Laut Dangkal Jadi Jangan Berharap Ada Dune Hasil Dari Endapan Laut Dalam Itu Mustahil Terjadi Disana Gitu Jadi Yang Berikutnya Adalah Adanya Paralel Laminasi Sebagai Struktur Sedimen Jadi Karakteristiknya Gimana Karakteristiknya Itu Ketebalannya Ini Hanya 5-20 Green Itu Berdasarkan Bridge Tahun 1978 Artinya Ketebalan Dalam Suatu Lapisan Dia Ini Gak Boleh Lebih Dari Satu Senti Jadi Satu Senti Atau Sepuluh Milimeter Jadi Memang Sangat Tipis Sekali Untuk Kita Bisa Melihat Adanya Per Laminasi Disitu Kemudian Adanya Aliran Primer Yang Membentuk Yang Terbentuk Oleh Sweeps Dengan Adanya Beberapa Piscos Supplier Yang Menekan Dari Butiran Samping Disamping Samping Butiran Yang Membentuk Adanya Reach Yang Sedikit Adanya Apa Namanya Ukuran Butir Yang Cukup Besar Dengan Adanya Paralel Yang Mengikuti Dari Arah Aliran Sweep Sweep Adalah Subdue Dimana Apa Namanya Permukaan Dari Lapisannya Itu Adalah Si Rove Nah Jadi Kita Akan Mengetahui Bahwa Kita Tadi Kemarin Balik Lagi Kita Akan Mengetahui Adanya Lower Flow Regime Dan Upper Flow Regime Dimana Kalau Untuk Lower Flow Regime Kita Akan Dapatkan Ripple Dunes Dan Lower Plane Bat Yang Stabil Kalau Yang Upper Flow Regime Biasanya Adalah Di Lapisan Atau Bentukan Bentukan Kalau Berdasarkan Front Number Dia Berada Di Subcritical Flow Serta Adanya Bentukan Bidang Perlapisan Dan Adanya Bentukan Anti Dunes Jadi Secara Umum Stabilitas Dari Bat Form Ini Batasannya Di Antara 25-40 cm Untuk Ketebalan Dari Fluidanya Kemudian Harus Di Fluida Atau Air Yang Bersih Dan Temperaturnya Di Sekitar 10 Derajat Celcius Untuk Yang Subcritical Biasanya Ini Merupakan Permukaan Air Yang Lebih Halus Sedangkan Yang Supercritical Ini Yang Banyak Sekali Crash Dari Si Wave Oke Jadi Kalau Yang Tadi Subcritical Biasanya Wave Terbentuk Karena Travelling Yang Lebih Cepat Dibandingkan Aliran Sedangkan Untuk Yang Supercritical Ini Akan Terbentuk Standing Wave Jadi Sedimentasinya Di Upstream Side Atau Yang Akan Terbentuk Adalah Si Antidose Kemudian Yang Berikutnya Adalah Struktur Sedimen Gelombang Dimana Yang Namanya Struktur Sedimen Gelombang Ini Dia Akan Mendekati Dari Apa Dasar Dia Akan Membentuk Elipsoid Karena Pengaruh Dari Tekanan Yang Lebih Besar Di Bagian Bawah Nah Tapi Ketika Dia Berada Di Selowater Atau Laut Dangkal Maupun Di Laut Dalam Ini Akan Terjadi Perbedaan Kenapa Karena Ketika Di Laut Dangkal Dia Akan Ber Atau Ber Interaksi Dengan Dasar Sedangkan Untuk Yang Di Laut Dangkal Ini Biasanya Tidak Akan Ada Interaksi Antara Aliran Dengan Bidang Batas Ini Dan Ini Adalah Contoh Untuk Yang Wave Ripple Nah Bedanya Apa Tadi Kan Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Jadi Kalau Untuk Wave Ini Terjadinya Biasanya Ada Di Selowater Jadi Jejak Jejak Dari Gelombang Itu Masih Terjadi Dan Ini Berada Di Bagian Apa Namanya Bagian Dari Atas Dari Si Fluidanya Sedangkan Untuk Yang Ripple Ini Bukan Karena Adanya Gelombang Ada Angin Di Situ Tapi Pengaruhnya Efek Dari Pergerakan Fluidanya Itu Sendiri Itu Yang Membedakan Antara Gelombang Dengan Ripple Yang Selanjutnya Adalah Debris Flow Nah Debris Flow Ini Ciri-cirinya Atau Karakteristiknya Adalah Dense Densitasnya Sangat Besar Besar Maksudnya Ukuran Butirnya Tidak Seragam Kemudian Kekentalannya Bisa Gabungan Antara Sedimen Dengan Air Kemudian Sedimennya Itu Pasti Lebih Besar Atau Lebih Berat Dibandingkan Air Kemudian Nilai Bilangan Reynolds Itu Rendah Menandakan Dia Adalah Aliran Laminar Tetapi Dia Juga Tidak Menunjukkan Adanya Sortasi Sehingga Yang Diendapkannya Itu Pasti Adalah Yang Very Purly Yang Sangat Buruk Dan Ini Terjadinya Biasanya Ya Tadi Saya Bilang Di Pertemuan Minggu Lalu Ini Bisa Terjadi Di Darat Dan Di Laut Kalau Di Darat Seringnya Dimana Seringnya Di Wilayah Arit Atau Di Gurun Kenapa Karena Karena Pengaruh Dari Apa Namanya Pelapukannya Sangat Intens Sehingga Menyebabkan Terjadi Apa Dorongan Dari Gravity Mass Flow Yang Menyebabkan Adanya Longsoran Disana Nah Ini Juga Kalau Terjadinya Di Laut Biasanya Di Submarine Delta Slope Karena Disanalah Tempat Tertinggi Dari Gravity Mass Flow Bisa Terjadi Ini Contoh Bagaimana Dari Pendapan Dari Debris Flow Dimana Karakteristiknya Dari Ukuran Boulder Sampai Ukuran Clay Itu Ada Di Dalam Sana Nyampur Dalam Satu Serata Atau Dalam Satu Bedding Disana Itulah Ciri Khas Dari Debris Flow Yang Berikutnya Adalah Mengenai Arus Turbidin Arus Turbidin Biasanya Muncul Akibat Tadi Selain Akibat Dari Graffiti Juga Pengaruh Dari Campuran Antara Sedimen Yang Terendapkan Secara Suspensi Di Air Nah Biasanya Ini Densitasnya Jauh Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Debris Flow Nah Bedanya Apa Dengan Debris Flow Kalau Debris Flow Ini Dari Aliran Yang Laminar Sedangkan Untuk Yang Turbidity Current Atau Arus Turbidit Ini Berasal Dari Aliran Turbulen Dengan Bilangan Renote Yang Tinggi Biasanya Terjadi Di Danau Yang Dalam Atau Bagian Tepi Dari Benua Dan Beberapa Juga Terjadi Dan Sering Ditemukan Di Laut Dalam Nah Seperti Apa Yang Namanya Tipikal Dari Endapan Akibat Dari Arus Turbidit Nah Kita Mengenal Yang Namanya Sukwen Boma Nah Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Maka Ini Adalah Bagian Dari Aliran Yang Dihasilkan Oleh Pengaruh Dari Gravitasi Yang Menyebabkan Adanya Kontras Densitas Sehingga Terjadi Turbulensi Yang Menyebabkan Terjadinya Percampuran Antara Air Dengan Sedimen Kemudian Endapan Sedimen Dan Itu Akan Mulai Melambat Sehingga Nantinya Akan Terendapkannya Di Laut Dalam Nah Ini Kalau Kita Mengenal Tadi Saya Sebutkan Sukwen Boma Maka Kita Akan Dapatkan Ini Adalah Ciri Khas Dari Arus Turbidit Atau Endapan Turbidit Dimana Kita Akan Mengetahui Bahwa Ini Ada Tipe Tipe Dari Sukwen Boma Ada A Ada B Ada C Ada D Atau Ada E Apakah Dalam Satu Pengendapan Dalam Satu Sukwen Boma Itu Wajib Ada A B C D E B Bisa Jadi A B D E Bisa Jadi A B C D Sama E Nya Ilang Itu Bisa Muncul Atau Bisa Jadi E D C B A Nya Ilang Jadi Apakah Selalu Harus Ada Dalam Pengendapan Tersebut Ininya Apa Sequennya Gak selalu Ada Tapi Yang Namanya Apa Namanya Yang Namanya Yang Sempurnanya Komplitnya Itu Yaitu Ada A B C D E A Itu Apa A Itu Ini Jadi Biasanya Dia Apa Strukturnya Masif Kemudian Merupakan Hasil Dari Pengendapan Yang Cepat Jadi Dia Termasuk Dari Upper Flow Resim Kemudian Yang Selanjutnya Kita Akan Ketemu Yang Namanya Beberapa Batu Pasir Yang Berlaminasi Jadi Tipis Jadi Di bawah Dari Satu Senti Ketebalannya Itu Terendapkan Di Sana Kemudian Ini Terjadi Perubahan Dari Yang Namanya Upper Flow Berubah Jadi Lower Flow Di 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 Kita Mulai Muncul Yang Namanya Cross Laminasi Atau Laminasi Menyilang Jadi Akibat Dari Si Ripple Atau Si Arus Ini Mulai Alirannya Mulai Melemah Nah Sekarang Yang Selanjutnya Adalah Adanya Si Lanau Yang Berlaminasi Kita Tahu Bahwa Lanau Ini Merupakan Hasil Dari Suspensi Tapi Dia Ukuran Butirnya Lebih Besar Dibandingkan Dari Mat Atau Dari Lempuh Atau Klee Sehingga Dia Akan Terendapkan Lebih Duluan Dibandingkan Yang Hemipelagic Mat Jadi Kalau Kalian Ketemu Yang Namanya Sekuan Boma Seperti Ini Sudah Dipastikan Ini Adalah Hendapan Dari Turbidit Nah Ini Untuk Yang Turbidit Deposit Nah Tapi Ada Juga Yang Kita Akan Mengetahui Disini Untuk Bagaimana Adanya Densitas Yang Tinggi Pada Hendapan Turbidit Yang Berasal Dari Aliran Baik Yang Apa Namanya Adanya Proporsi Yang Tinggi Untuk Sedimen Yang Masuk Kedalamnya Jadi Kalau Di bagian Bawah Ini Kita Akan Dapatkan Yang Namanya Inverse Grading Nah Kemudian Kita Akan Dapatkan Berikutnya Adalah Yang Tidak Ada Sama Sekali Struktur Atau Bahkan Strukturnya Kalaupun Ketemu Sangat Sedikit Nah Kemudian Di atasnya Baru Terendapan Yang Laminasi Dan Yang Lebih Atasnya Ini Akan Adanya Batas Antara Air Dengan Sedimen Yang Terbentuk Sehingga Ada Beberapa Struktur Yang Terendapkan Di Sana Inilah Bagaimana Kenampakan Dari Pengendapan Turbidit Di Lapangan Dan Yang Terakhir Ini Adalah Mudcrack Mudcrack Ini Biasanya Kalau kalian Kenal Ketika Musim Kemarau Kemudian Ada Sawah Ataupun Lempung Atau Tanah Tanah Lapang Tiba-tiba Dia Dia Yang Biasanya Tinggi Akan Kandungan Air Tiba-tiba Mengering Pasti Akan Kebentuk Yang Namanya Mudcrack Mudcrack Ini Terjadi Ketika Apa ya Namanya Partikel Air Ini Yang Tadinya Menyebabkan Si Clay Ini Kohesif Jadi Kohesif Sehingga Menyebabkan Bentukan Kerak-kerak Yang Memisahkan Antar Ikatan Dari Siklet Tersebut Nah Ini Pasti Menandakan Yang Namanya Mudcrack Itu Pasti Akan Terbentuknya Di Bagian Top Dari Formasi Atau Dari Lapisan Gak Pernah Terjadi Mudcrack Itu Berada Di Bottom Atau Di Bawah Dari Surface Karena Yang Namanya Mudcrack Yaitu Penanda Bahwa Dia Mengalami Kekeringan Di Sana Sehingga Itu Sudah Pasti Menandai Adanya Top Dari Perlapisan Nah Ini Contoh Mudcrack Ya Kalian Mungkin Sudah Sering Melihat Ketika Sawah Kering Kemudian Tanah Lapang Ngering Ya Hasilnya Pasti Mudcrack Terakhir Sebelum Kita Tutup Ini Kita Akan Mengingat Kembali Bagaimana Adanya Bentukan Dari Score Dan Tool Mark Nah Jadi Kalau Sandingnya Yang Namanya Score Ini Biasanya Adalah Hasil Dari Putaran Arus Dari Turbulensi Yang Ada Di Air Yang Mengerosi Bagian Dari Si Lapisannya Nah Nah Ini Jadi Dia Dia Akan Menggerus Dan Akan Menyebabkan Adanya Bentukan Seperti Suling Atau Yang Kita Sebut Sebagai Flood Case Nah Ini Awalnya Plain Kemudian Karena Ini Adanya Obstacle Dia Jadi Bergerak Meninggalkan Jejak Di Sedangkan Tool Mark Adalah Bentukan Yang Terbentuk Hasil Dari Aliran Dari Si Flownya Jadi Ini Jejak Jejaknya Ini Terbentuk Sehingga Menyinggalkan Si Jejak Atau Tool Mark Jadi Skull Mark Ini Bentuknya Bisa Melengkung Yang Tengah Adalah Turbulen Yang Terbawa Oleh Arus Sedangkan Di Bagian Pinggir Ini Adalah Awal Mula Dari Turbulensi Yang Mengerosi Dasar Sungai Implikasinya Apa Implikasinya Kita Tahu Dimana Arah Dari Arus Purbah Oke Mungkin Untuk Pertemuan Minggu Ini Saya Cukupkan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di Dalam Kolom Komentar Baik Yang Ada Di Youtube Maupun Di Microsoft Tim Oke Minggu Depan Kita Akan Mulai Mengenal Beberapa Jenis Batuan Sedimen Secara Lebih Dalam Yang Pertama Kita Akan Bahas Yaitu Batuan Karbonat Ini Adalah Salah Satu Klasifikasi Dari Batu Gamping Atau Batu Karbonat Berdasarkan Dari Dunham Tahun 1962 Oke Terima Kasih Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Walau Muafiq Ilak Komitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Malam Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima kasih Ketemu